Analis politik dan ekonomi Rostam Ibrahim membahas tentang utang pemerintah dari masa ke masa sejak zaman Presiden Suwarto sampai Presiden Joko Widodo. Kalau mau jujur, bernarasi, sebenarnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Suwarto. Untuk pembangunan, beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada tahun 1998. Presiden-Presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang, kata Rostam melalui akun Twitter at Rostam Ibrahim. Rostam menambahkan untuk menjamin rejim order baru bisa beri utangan bahkan sejak tahun 1967 di bentuk konsorsium negara-negara pemberi utang. Namanya Intergovernmental Group on Indonesia, disingkat IGGI. Di dalamnya ada sejumlah negara dan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IML, dan RTP. Rostam menyatakan IGG Bupar tahun 1992, kemudian dibentuk lagi kelompok negara-negara pemberi utang dengan nama baru konsultatif Group on Indonesia yang disingkat CGI. Sampai berakhirnya kekuasaan Soeharto tahun 1998. Menurut Rostam, dengan utangan setiap tahun Soeharto membangun Indonesia, hasilnya kata dia selama 32 tahun tentu cukup banyak. Orang miskin berkurang dan pendapatan perkapital rakyat Indonesia naik sekitar 20 kali lipat, dari 50 menjadi sekitar 1000 dolar AS per tahun pada tahun 1998. Kalau mau jujur, bernarasi melonjanya utang Indonesia dalam rupiah, terjadi menyelang akhir pemerintahan Soeharto, yakni tahun 1998 setelah terjadi krisis moneter. Nilai tukar rupiah terjun bebas dari 2.500 rupiah menjadi sekitar 15.000 rupiah per 1 dolar AS, anjlok sekitar 600% kata dia. Rostam menekankan BJ Habibie, Gosdor, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi, sebenarnya hanya meneruskan dalam arti menambah utang atau membayar cicilan plus bunga dalam dolar AS, yang tentu membutuhkan rupiah yang lebih banyak karena nilai tukar rupiah yang rosot. Tapi sejak Habibie sampai dengan Jokowi 2019, menurut Rostam, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Selama 1998 sampai 2019, PDB per kapita meningkat 4 kali lipat dari 1.000 menjadi 4.000 dolar AS. Meski secara prosentase lebih rendah dari masa suarta secara absolut, naiknya jauh lebih besar mencapai 3.000 dolar AS. Katanya penaman utang luar negeri masa Jokowi sangat besar, tapi juga pembangunan infrastruktur masa Jokowi mungkin lebih banyak dibanding masa suarta 32 tahun. Misalnya panjang jalan tol dan rel kereta api, pembangunan bandara dan pelabuhan baru, pembangunan listrik pedesaan dan lain-lain katanya. Demikian tayangan dari PT Creator. Ikuti tayangan-tayangan berikutnya yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.